Intro Anggota Satgas bersama warga desa Taman Sari kerjakan pembangunan rumah tidak layak huni milik Mudadi yang pengerjaannya sudah mencapai 65% tak pemasangan kerangga atap rumah. Sasaran fisik pembangunan rumah tidak layak huni milik Mudadi dalam program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati terus dikerjakan dengan sinergi bersama anggota Satgas dan warga setempat. Sersan 1 Marinir Purnomo anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim Pati menyampaikan progres pembangunan rumah tidak layak huni milik Mudadi kini mencapai 65% sampai tak pemasangan kerangga atap. Tampak anggota Satgas bersama warga bersinergi bersama kerjakan pemasangan kerangga atap yang sebelumnya dilakukan pengecoran sopi-sopi lebih dulu sebagai penyangga kerangga atap. Kegiatan hari ini tadi pagi ngecor sopi-sopi sebelah kanan terus tiang balokan tengah untuk penyangga balokan tengah pemasangan usuk. Tadi sudah dinaikin balokan utama terus pemasangan ini nanti dilanjutkan pemasangan usuk. Usuk langsung rang langsung dilanjutkan dengan pemasangan genteng atap. Ini sekarang sudah 65%. Sersan 1 Marinir menambahkan target pengerjaan rumah milik Mudadi diharapkan dapat selesai dan maksimal pengerjaannya. Dari Pati, tim Liputan Satoli TV mewartakan. Terima kasih telah menonton!